Pemirsa Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Delian Syah, pantau promosi Mekdo Jambi. Hal ini sebagai bentuk kedukungan untuk mempermudah pelayanan kependudukan di Kabupaten Moro Jambi, sehingga Penjabat Bupati Moro Jambi pastikan pelayanan publik paling diutamakan untuk kepentingan masyarakat Moro Jambi. Dalam waktu dekat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Moro Jambi akan melaunching aplikasi baru yakni Mekdo Jambi. Guna melayani kepemilikan dokumen kependudukan online Dukcapil Moro Jambi atau Mekdo Jambi. Hal ini mendapat dukungan penuh dari Penjabat Bupati Moro Jambi. Terlihat saat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Moro Jambi memperkenalkan kepada masyarakat yang dipantau langsung oleh Penjabat Bupati Bahyuni Delian Syah. Disampaikan oleh Diki Ferdian Syah Sumadi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Moro Jambi mendapat dukungan penuh dari Penjabat Bupati Moro Jambi dalam melaksanakan pelayanan publik ke masyarakat Moro Jambi. Selain jemput bola, Dukcapil juga akan segera melaunching oleh Penjabat Bupati Bahyuni Delian Syah dalam aplikasi yang akan dikenalkan oleh masyarakat Moro Jambi yakni Mekdo Jambi. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupati Bahyuni Delian Syah. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Moro Jambi yang sudah tersedia di versi website. Dan hari ini kita mengenalkan versi mobile-nya yang dapat didontor di playstore, yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk poten penjabat Bupati Mekdo Jambi untuk mengantikan proses pemilikan dokumen, dan berarti sudah online semua Bang ya? Sudah lebih gampang untuk masyarakat? Memang boleh tipu sedikit Bang untuk kepada masyarakat agar bisa langsung online aja? Jadi kita menyadari bahwa luas Kabupaten Moro Jambi juga luas, yang kawatnya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terlalu jauh, kita menyadari itu. Sehingga memang banyak opsi yang kita ciptakan selain ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, silahkan datang ke kantor desa, karena kami juga ada penugasan ke desa, sebagai perusahaan admin ke desa, juga pemerintah desa juga menggunakan aplikasi Mekdo Jambi versi website. Nah, bagi yang juga enggan yang ingin mengurus mandiri dari rumah, dapat memanfaatkan fitur aplikasi Mekdo Jambi Mobile yang dapat didontor di playstore. Jadi dapat menanggungkan penguangan pemilikan dokumen untuk menjaga video cukup di rumah. Tentunya dengan adanya aplikasi Mekdo Jambi atau melayani kepemilikan dokumen kependudukan online Duk Jambi Moro Jambi, masyarakat dapat dengan mudah dalam mengurus administrasi kependudukan. Nufia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.